Intro Bapak di dalam surga kami berdoa Untuk kebaktian selama Remaja bagi Kristus kali kedua di Ibu Kota ini Kami berdoa kira Engkau sendiri bekerja Engkau membakar hati kami Engkau mengkobarkan rohani kami Engkau memberi kekuatan kepada kami Dan engkau mengajar kami dengan kebenaran Dengan cinta kasih yang penuh di dalam hati kami Tuhan kuatkan kami Pakai kami Sehingga kami boleh dipersiapkan Dan kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik Serta kami boleh dipakai oleh Tuhan Menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup Menjadi penyalur-penyalur firman Tuhan yang hidup Menjadi orang-orang utusan Tuhan yang taat Dengar doa kami ya Tuhan Kami berdoa untuk kebaktian Hari ini besok lusa Dan tanggal 7 jam 1 dan jam 7 malam Kiranya setiap kebaktian engkau hadir Engkau bertakta Engkau bertita Engkau berkata-kata kepada kami Sehingga yang sudah menjadi orang Kristen Boleh lebih mengerti dan mengenal Tuhan Yang belum memiliki Kristus Boleh berdengan tekat Yang bulat membuka hati menerima Tuhan Yesus Sebagai jurus ramah mereka masing-masing Dengar doa kami ya Tuhan Yang kami panjatkan Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan jurus ramah kami Yang hidup Amin Demi nama Tuhan Yesus Hamamu berdoa Apa yang sudah dimintakan oleh para remaja Oh Tuhan Dengarlah mereka Tuhan terimalah seruan kami Tuhan kirimlah anugerahmu Turunkan berkatmu Lebih daripada hari-hari yang lampau Sehingga kami masih remaja Kami boleh melampak Kami boleh melihat Pertama besar anugerah Tuhan Berapa limpa anugerah Dan berapa hebat antara kuasa Tuhan Berapa penting antara kebenaran Tuhan Sekarang kami dipersiapkan Kami diisi Kami diperlengkapi Untuk menjadi manusia yang berguna Bagi kemuliaan Tuhan Kerajaan Tuhan Dan bagi manusia Bekerjalah Tuhan Di dalam kebaktian ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kitab suci dari kisah para rasul Fatsal ke 17 Kisah para rasul Fatsal ke 17 Mencari kitab suci dengan tenang Tidak bersuara Kitab kelima dari perjanjian baru Kitab para rasul Fatsal ke 17 Ayat ke 22 Dan selanjutnya Paulus pergi berdiri di atas ario bagus Dan berkata Hei orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu Sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mezbah Dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah Tanpa mengenalnya Itulah yang ku beritakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala istrinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia berkurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kabar semua orang Dari satu orang saja Dia telah menjadikan semua bangsa Dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim Bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Sudara-sudara semua membaca bersama-sama Ayat 26 sampai ayat 28 Satu dua tiga Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa Dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim Bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama Dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan Oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini Dari keturunan Allah juga Pembacaan kitab suci Sampai disini Sudara-sudara Di dalam beberapa hari ini Kita punya tema adalah Apakah yang kau cari Hei orang muda Sudara-sudara Manusia merupakan satu-satunya makhluk Yang bisa mencari hal-hal Melampaui alam Manusia satu-satunya makhluk Yang bukan hanya mencari makan saja Bukan mencari pakaian saja Bukan mencari uang saja Tetapi mencari hal-hal Yang lebih penting Daripada hal-hal ini Sudara-sudara Tetapi pada waktu Mata rohani manusia Sudah dikaburkan Manusia tidak melihat dunia Di atas dunia Manusia tidak melihat hal yang penting Di atas yang kelihatan Manusia tidak melihat hal-hal di luar Yang menjadi benda Yang menjadi daya tarik kepada kita Mereka hanya tertarik kepada dunia kelihatan Sudara-sudara sekalian Dunia kelihatan Dan dunia tidak kelihatan Engkau mengatakan dunia yang tidak kelihatan Tidak bisa dilihat Bagaimana saya bisa percaya ada dunia tidak kelihatan Sudara-sudara sekalian Bukankah kita mengetahui Bahwa kita memerlukan kemerdekaan Tetapi kemerdekaan bukan benda Kita memerlukan kebebasan Kebebasan bukan benda Kita memerlukan kehormatan Kehormatan bukan benda Kita memerlukan nilai Nilai bukan benda Kita memerlukan akan wibawa Wibawa bukan benda Kita memerlukan watak Watak bukan benda Kita memerlukan akan moral Moral bukan benda Sehingga mau tidak mau Kita harus mengakui Ada wilayah yang lebih penting Daripada wilayah benda Ada wilayah yang lebih penting Daripada wilayah yang kelihatan The invisible world Is more important than the visible world In the visible world In the seen world Di dunia yang bisa dilihat Kita menemukan segala sesuatu Yang ditentukan nilai Melalui benda-benda yang kelihatan Tetapi sudara-sudara Seorang yang agung Tidak tentunya mempunyai uang yang banyak Seorang yang agung Tidak tentu mempunyai mobil yang banyak Seorang yang agung Tidak tentu mempunyai rumah yang besar Seorang yang agung Mempunyai watak yang besar Mempunyai jiwa yang besar Mempunyai moral yang tinggi Mempunyai pikiran yang tajam Mempunyai hati yang leluang Sudah-sudah sekalian Hal-hal yang tidak kelihatan Jauh lebih penting Daripada hal-hal yang kelihatan Tetapi sudara-sudara Kebanyakan orang sudah kecimpung Kedalam masyarakat Mereka mencari tidak beberapa hal saja Hal-hal yang dicari oleh manusia Pertama Manusia cari uang Yang dianggap paling penting Uang 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 Untuk uang Mereka merugikan diri Untuk uang Mereka menjual diri Untuk uang Mereka melupakan diri Seperti Judas Para uang itu Judas Pikirannya penuh dengan Uang 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 Dia ingin mendapatkan 30 keping perak Akhirnya dia menjual Yesus Kristus Sudara-sudara Apakah yang dicari oleh Judas Judas cari uang Dengan apa dia membayar Di dalam usaha mencari uang Dengan Tuhan pengasih sayang Yang menciptakan dia Yang mau menebus dia Sekarang dijual oleh dia Di dalam timbangan dari Judas Dia seolah-olah meminimang Seolah-olah memikirkan Penting mana Penting Tuhan Yesus Atau penting 30 keping perak Kalau penting 30 keping perak Maka Yesus dilepas saja Kalau penting Tuhan Yesus Uang dilepas saja Sudara-sudara Tetapi akhirnya Judas telah mempunyai Cara penilaian yang tidak beres Sehingga dia menganggap Lebih baik mempunyai uang Tidak perlu mempunyai iman Lebih baik memiliki uang Tidak perlu memiliki Tuhan Lebih baik mempunyai benda Tidak perlu memiliki keselamatan Akhirnya dia mendapatkan 30 keping uang Dan dia menjual Yesus Kristus Padahal pada waktu dia menjual Yesus Kristus Dia bukan hanya menjual Yesus Kristus Yang lebih penting lagi Dia menjual diri Bukan hanya menjual diri sementara Dia menjual diri Selama-lamanya Judas Mulai hari itu Terlepas Daripada anugerah Allah Terlepas Dari kerajaan Allah Terlepas Daripada pimpinan Tuhan Untuk selama-lamanya Tidak lagi kembali kepada Tuhan Dan akhirnya dia bunuh diri Sudara-sudara Hal yang pertama Yang dicari oleh manusia Adalah uang Kedua Hal yang dicari oleh manusia Adalah nama Saya ingin terkenal Saya ingin nama Supaya saya terkenal Sudara-sudara Ada orang dengan cara-cara tertentu Untuk membeli nama yang besar Dengan cara-cara yang tertentu Supaya orang mengenal dia Dengan cara-cara tertentu Mereka membeli dengan uang Supaya orang lain memasyurkan nama dia Sudara-sudara Di dalam Di dalam sejarah Apakah Delapan Sebilan belas Delapan belas Akhir Ada seorang yang bernama W.A. Mozart Wolfgang Amatius Mozart Dia merupakan salah satu Komponis yang terbesar Sepanjang sejarah Sudara-sudara Pada waktu dia umur 35 Dia sakit Dan dia meninggal dunia Sebelum dia meninggal dunia Ada seorang Bangsawan Yang berusaha dengan uang Membeli komposisi karya musiknya Lalu dicoret Ganti nama sendiri Dengan cara demikian Akhirnya Mozart Terlalu bekerja terlalu berat Sehingga dia meninggal dunia Inilah salah satu hal Yang paling jelek Yang pernah terjadi Di dalam sejarah manusia Sudara-sudara Ada orang mencari uang Ada orang mencari nama Ada orang mencari kuasa Ada orang mencari seks Mencari kesenangan Yang tidak habis-habis Tidak mahal Melampiaskan Napsu-napsu Kedagingan Sudara-sudara sekalian Saya mau tanya Apakah yang kau cari Engkau sedang mencari Anak perempuankah Engkau sedang mencari Uang yang banyak Engkau sedang mencari Hal-hal Yang bisa layu Yang bisa panahkah Saya tidak berkata Bahwa uang Tidak penting Saya tidak berkata Bahwa harta Tidak penting Saya tidak berkata Nama Tidak penting Saya tidak berkata Kuasa Tidak penting Saya tidak berkata Bahwa segala Kemudian Tidak penting Tapi saya berkata Kepersudara-sudara Itu hal-hal Kalau Tidak dikaitkan Dengan Kebenaran Maka Hal-hal yang Dicari Di dalam dunia ini Mungkin Merusak diri kita masing-masing Sudara-sudara, kalau kita mencari uang Berdoa lah kabar Tuhan Supaya kita mencarinya Dengan jalan yang benar Jikalau kita suka Nama yang baik Berdoa kabar Tuhan Supaya kita mempunyai watak Mempunyai personalitas Mempunyai kepribadian Yang betul-betul hormat Betul-betul suci Betul-betul penuh dengan cinta kasih Betul-betul sejati Betul-betul sungguh-sungguh Sehingga orang lain Waktu mendengar namamu Waktu menyebut namamu Langsung mereka mengkaitkan namamu Dengan keindahan watakmu Keindahan daripada moralmu Dengan demikian namamu Menjadi nama yang baik Nama yang mulia Itu baru menjadi penting Sudah-sudah sekalang demikian juga Jikalau kita mencari kekuasaan Carilah kekuasaan Yang dikaitkan dengan kebenaran Yang bukan dari Tuhan Tidak mau Yang bukan sesuai dengan kebenaran Tuhan Kita tolak Nama yang besar Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Jangan mau Kekayaan yang banyak Kalau tidak diperoleh melalui jalan yang benar Jangan terima Yesus Kristus Yesus Kristus pada waktu di dalam dunia Dia disodorkan kemuliaan seluruh dunia Dia disodorkan Ditawarkan Kehormatan Kuasa Dan segala sesuatu Dimiliki oleh seluruh dunia Pada waktu Yesus Dia lagi berpuasa Setelah 40 hari Yesus tidak makan Maka dia lapar Setelah dia lapar Maka si pencoba manusia Yaitu Iblis Datang kepada dia Hei Yesus Lapar Bukankah engkau lapar Kalau tidak salah Sudah 40 hari tidak makan kan Hebat 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 luar biasa Orang lain 2 hari sudah datang Engkau bisa 40 hari Hebat Tapi jangan lupa Engkau kan inkarnasi Engkau Allah menjadi manusia Engkau adalah Allah Sementara menjadi manusia Engkau adalah pencipta Turun ke dalam dunia ciptaan Engkau adalah yang maha kuasa Sekarang dibatas kuasanya Pada waktu Yesus di dunia Dia dibatas kuasanya Dibatas kebebasannya Dibatas pengetahuannya Dibatas kemuliaannya Sehingga sementara Dia dilahirkan Selama 33 tahun setengah Menjadi orang yang pucat Yang remeh Yang hina Di tengah masyarakat Yang paling rendah Dilahirkan Di dalam keluarga Tukan kayu Yesus orang biasa Tetapi jangan lupa Engkau adalah Allah Jikalau Engkau adalah Allah Coba Jadikan Batu itu roti Engkau kemah kuasa Eh Engkau tidak lapar Engkau lapar Sebagai manusia Engkau lapar Sebagai Allah Engkau maha kuasa Sekarang Kesempatan baik Demonstrasikan Kekuasaanmu Kesempatan baik Demonstrasikan Mujizatmu Kesempatan yang baik Demonstrasikan Kesanggupanmu Untuk menyatakan dirimu Anak Allah Sekarang Kalau engkau mengatakan Hei batu Jadilah roti Langsung batu Jadi roti Engkau akan kenyang Engkau tidak lapar Coba Oh setan Seperti Memelihara Yesus Seperti Memprihatin Kelaparan Yesus Kebutuhan Yesus Sekarang ditangkapi oleh dunia Tapi Yesus Kristus Langsung menjawab Dia begitu pekah Dia begitu sensitif Dia begitu cerdas Mengatau di belakang Prihatin Prihatin Yang kelihatan Bagus Ada siasat Siasat yang penuh Dengan dosa Yesus berkata Demikian Firman Tuhan Manusia hidup Bukan bersandarkan roti saja Tapi bersandarkan Perkataan Perkataan Yang keluar dari Mulut Allah Sudah jelas Disini Yesus Berkata Kembalikan Satu jawaban Kepada Iblis Manusia bukan hanya Cari Bagian kelihatan Tapi harus mencari Bagian yang tidak kelihatan Yang kelihatan Fana Yang tidak kelihatan Baka Yang kelihatan Sementara Yang tidak kelihatan Kekal Yang kelihatan Makanan Yang tidak kelihatan Firman Firman Allah Yang keluar dari mulut Allah Disitu Dunjangan Hidup Yang bernilai Disitu Fondasi Hidup Yang kekal Lalu Yesus Kristus berkata Maafkan Saya tidak mau Merobah roti Batu menjadi roti Saya tidak perlu Meragu-lakukan lagi Setam berkata Jikalau Engkau anak Allah Yesus menjawab Manusia Mengapa Yesus tidak menjawab Iya kok Memang saya anak Allah Sebab Yesus tahu Dia dicobai Di dalam keadaan Kedudukan manusia Karena Allah Tidak dicobai Dan Allah Tidak mencobai Yang dicobai adalah manusia Yesus tahu Dia Allah Yesus tahu Dia juga manusia Tapi waktu Dia dicobai Untuk makan Waktu itu Dia tahu Dia dicobai Di dalam status Manusia Lalu setan datang Kepada dia Lalu membawa dia Kepada dia Lalu akhirnya setan berkata Sekarang Jikalau engkau Tunduk kepada saya Sampai tunjuk kepada saya Satu kali saja Saya memberikan Seluruh dunia Dan semua Kemudian Kehormatan Kekuasaan Dan nama yang Terbesar di dunia Kepadamu Sekarang Tunduk Sekarang Sampai tunjuk Sudara-sudara Mau gak Engkau bilang Pak Saya gak mau naik sepeda Pak Capek Pak bang capek Ya capek Tapi tunggu Mana bisa pak Sekolah saya jauh Saya mau naik Honda Papa bilang Tidak bisa Ayamu kurang uang Saya tidak bisa beli Honda Papa Papa Orang lain Sudah beli Honda Suzuki Saya masih Pakai Dua kaki Papa Saya membeli Honda Lalu ada seorang berkata Eh sini Engkau mau Honda Mau Sudah lama tunggu Iya Sudah berapa tahun Tidak tahu pokoknya ratusan hari Saya sudah tunggu Engkau mau Honda Mau Gini Kalau engkau mau Honda Gampang sekali Engkau sebut saya Papa Satu kali saja Sebut Papa Satu kali Saya kasih satu Honda Engkau mau gak Mau gak Sudara-sudara Saya kira banyak Anak remaja Langsung Karena kepingin Honda Langsung menyebut orang itu Papa Papa Sudah sebut Bukan satu kali Sepuluh kali pun Tidak apa-apa Saya sudah sebut Papa Sudara Honda Sudara-sudara Gampang bukan Papa Sudah sebut Lalu bilang Tuhan ampun ya Tadi itu palsu kok Tadi itu hanya karena Mau Honda saja kok Nah sudara-sudara Inilah keadaan situasi persis Pada waktu Yesus lapar Pada waktu Yesus berada Sesudah 40 hari Dan berpuasa Sekarang setan datang kepada dia Hei Coba tunduk kepadaku Sembah sujud Satu kali Tenggukkan Kepalamu Satu kali Aku memberikan Seluruh dunia Kepada engkau Yesus berkata Kepada setan Nyala Pergilah Daripadaku Mundur Kepada engkau Karena manusia Hanya bersembah sujud Kepada Allah Sudara melihat Di dalam tema yang begitu besar Apa yang kau cari Hei Orang muda Kembali keberi Yesus Yesus Manusia hidup Bukan untuk makanan Manusia hidup Bukan hanya bersandarkan roti Manusia hidup Bukan untuk nama saja Manusia hidup Bukan untuk kemuliaan Manusia hidup Bukan untuk kekuasaan sementara Manusia hidup Mempunyai satu relasi vertikal Di tengah-tengah saya Sebagai Anak-anak Yang diciptakan oleh Tuhan Dengan ala Bapak Seperti Bapakku Sudara-sudara Apakah Yang kau cari Yang kau cari Yang kau cari Yang kau cari Saya mau tanya Apakah Yang kau cari Di dalam kebaktian malam ini Yang kau dengar Ada remaja Bagi Kristus Dimana karcisnya Saya berpergi yuk Ayo kita rame-rame yuk Disitu ada disku Tidak Saya berkata Sudara Tidak ada Disitu berjudi Tidak Tidak ada Disitu apa-apa Saya berkata Disini Berapa malam ini Yang ada Adalah firman Firman Tuhan Yang hidup Yang akan Mengbencangkan hatimu Yang akan merobah hidupmu Dan akan memberikan konsep Memberikan hidup Yang baru kepada engkau Untuk selama-lamanya Di harapan Tuhan Menjadi seorang manusia Yang bertanggung jawab Sudara-sudara Tahun lalu Salah seorang Yang dari pemerintah Yang berjabatan Cukup-cukup tinggi Dia berkata Kepada orang lain Saya heran Pada waktu saya diundang Dengan karcis Very important person Untuk mengikut Diakan remaja Bagi Kristus Saya tidak mengerti Lalu ditanya Mengapa tidak mengerti Saya tidak habis Mengerti Kenapa Anak remaja Bisa duduk Begitu tenang Begitu diam Biasanya mereka Suka ke disko Biasanya mereka Pergi ke tempat Yang main Biasanya mereka Pergi ke tempat Yang berfoya-foya Menghamburkan waktu Mengapa mungkin Mereka duduk Sudara-sudara Pada waktu Orang lapor Kepada saya Saya mendengarkan Kalimat itu Saya di dalam hati Saya memuji Tuhan Tapi kepala saya Bergeleng-geleng Sudara-sudara Apa sebab Karena banyak orang Belum melihat Kemungkinan Pemuda-pemudi Saya percaya Engkau bisa Mencari Kehendak Tuhan Dengan sungguh-sungguh Itulah sebabnya Saya ada disini Saya percaya Yesus Kristus Berwaktu berada Di dunia Semenjak umur 12 Dia masuk Ke baik Allah Dia tidak Pergi bersama-sama Dengan orang lain Setelah kemaktian Selesai langsung pulang Tidak Yesus tetap berada Di saat Yesus tidak Mau menjadi Seorang yang Sembarangan Terhadap agama Dia menanya Dia menanya Dia mengejar Dia menuntut Dia mencari Pada waktu Dia menjadi teladan Bagi seluruh manusia Sudara-sudara Akhirnya Yusuf dan Maria Kehilangan dia Mencari Di tengah-tengah orang Yang berjalan Berribu-ribu orang Pulang dari Yerusalem Dimana anakku Yesus tidak ada Waktu mereka pulang Mereka berkata Taukah engkau Bahwa aku Telah mencari Engkau Dengan susah Yesus menjawab Tidak tahukah engkau Bahwa aku harus Selalu berada Di rumah Bapakku Dia menjadi remaja Yang mencari Tetapi bukan Mencari Barang-barang Di dunia Bukan mencari Hal-hal yang Fana Dia telah menetapkan Satu tekat Mencari Sesuatu Menjadi Contoh Bagi kita Masing-masing Sudara-sudara Kita kembali Kepada ayat Dimana kita Telah membaca Tuhan Allah Telah menetapkan Hari Menetapkan Batasan-batasan Sebenarnya Manusia hidup Di dalam Bumi ini Dan Supaya Mereka Boleh Mencari Allah Mudah-mudahan Dapat menjana Dan menemukan Dia Sudara-sudara Disini Salah satu Hal yang Ditetapkan oleh Tuhan Salah satu Hal yang Direncanakan oleh Tuhan Sehingga Manusia Dicipta Sehingga Manusia Mempunyai Kemungkinan Untuk mencari Hal-hal Ilahi Sudara-sudara Engkau berkata Saya tidak percaya Allah Saya tidak percaya Adanya Allah Saya tidak mencari Allah Bagi saya Ada uang Sudah cukup Ada materi Sudah cukup Ada pengetahuan Dunia Sudah cukup Tidak ada Allah Tidak perlu Allah Sudara-sudara Pada waktu Engkau tenang Secara mutlak Engkau akan mendengar Debaran Hati Jantungmu Sendiri Dan di dalam Debaran Suara Hatimu Ada satu Suara yang berkata Ada Allah Ada Allah Engkau bilang Tidak ada Hatimu akan berkata Ada Engkau bilang Tidak ada Hatimu akan menjawab Ada Engkau bilang Saya tidak percaya Hatimu akan berkata Tetapi dia ada Engkau menjawab Saya tidak kelihatan Dia Saya tidak melihat Dia Hati akan berkata Dia tidak kelihatan Tapi dia tetap ada Engkau berusaha Menekan Menekan Jangan banyak bicara Jangan Jangan lagi Berusaha Untuk Menyakinkan Saya Saya tidak percaya Ada Allah Sudara-sudara Tetapi tidak mungkin Sejarah Membuktikan Tidak ada Satu bangsa Yang tidak percaya Adanya Allah Sejarah Membuktikan Tidak ada Satu suku Yang tidak Mengekspresikan Kepercayaan Bahwa Allah itu Ada Di dalam lingkungan mereka Pada tahun 1967 Saya pertama kali Mengabarkan Injil Di Kalimantan Pada satu hari Saya masukkan Satu desa yang kecil sekali Melewati beberapa kampung Sudara-sudara Saya rasa heran Karena di kampung itu Setiap rumah Atapnya atas Ada satu tangga Satu tangga Yang menuju ke atas Tapi tidak ada lotengnya lagi Lalu saya Garung-garung kepala Saya tidak mengerti Mengapa setiap rumah Ada tangga Tangga biasanya Dipakai untuk Naik ke tempat tinggi Betul gak? Kalau kita ada loteng Lantai kedua Baru kita pakai tangga Tetapi rumah-rumah mereka Semua tidak ada Lantai kedua Tapi atapnya ada tangga Lalu saya tanya Untuk apa? Seorang menjawab Dengan satu kalimat Yang mengkagumkan saya Dia berkata Suku-suku disini Mereka semua Pasang tangga Menuju ke angkasa Yang kosong Karena mereka Percaya Dengan demikian Doa mereka Boleh pergi ke surga Sudara-sudara Ini merupakan Salah satu Cetusan hati Berusaha Manusia Mau menyatakan Ada sesuatu Dorongan Di dalam suara Di dalam suara hati mereka Ala itu ada Ala itu ada Itulah sebab Paulus berkata Tuhan sudah Menyatakan Keberadaannya Di dalam hati manusia Pada satu Pada satu hari Paulus berjalan Menuju ke kota Athena Lalu dia Sampai di kota Athena Belum ada gereja Belum ada orang Mengundang dia Khotbah Paulus hanya Berjalan Berkeliling Berjalan di kota Waktu dia berjalan Jalan Jalan Dia melihat Ada orang yang Sembah Sujud kepada patung-patung Patung lelaki Patung perempuan Patung orang yang Gede Patung dewa-dewa Paulus melihat Orang Athena Demikian Mempunyai Sifat agama Yang diekspresikan Sesudah dia lihat Dia melihat Ada satu mesbar Di bawah ditulis To Unknown God Kepada Ala Yang tidak dikenal Nah sudara-sudara Kalau sudara mempelajari Mitologi Daripada Orang-orang Athena Enggok mengetahui Di dalam sejarah Mereka Banyak Dewa-dewa Seperti Minerwa Seperti Ayo Seperti Apolo Seperti Mars Seperti Prometheus Theus Atau Jupiter Atau Hermes Atau Dewa-dewa yang lain Hercules Dan sebagainya Banyak Dewa Banyak Sekali Dewa Mereka Ketakutan Jikalau ada Semacam Dewa yang Belum Dikenal Karena Manusia Melalaikan Manusia Lupa Menyembah Dia Lalu Dia Turunkan Kecilakan Menurunkan Marah Bahaya Bukankah Manusia Itu Rugi Maka Mereka Memberikan Satu Persembahan Kepada Sesuatu Dewa Yang Mereka Tidak Tau Karena Takut Kelalaian To The Unknown God Maka Satu hari Paulus Berada di Aryobahus Dia berdiri Sana Berkata Hei Orang Atena Aku Berkeliling Berjalan-jalan Mengelilingi Kotamu Aku Menemukan Bahwa Engkau Sangat Hormat Kepada Dewa-dewa Pada Satu hari Saya Melihat Ada Sedung Mesmar Dan Tertulis Di bawah Mesmar Itu Kepada Dewa Yang Tidak Dikenal Sekarang Saya Memberitakan Kepadamu Allah Yang Kau Tidak Kenal Itu Adalah Allah Yang Sejati Engkau Beri Makan Kepada Allah Engkau Berikan Makan Kepada Dewa Allah Yang Sejati Tidak Perlu Diberi Makan Oleh Manusia Tetapi Sebaliknya Allah Yang Sejati Memberikan Makanan Kepada Manusia Orang Atena Belum Pernah Dengar Kalimat Seperti Ini Mereka Mulai Memperhatikan Ini Benar Masa Allah Dikasih Pisang Masa Allah Dikasih Nasi Soto Masa Allah Dikasih Bunga Masakan Allah Dikasih Makan Manusia Sudara Sudara Satu Kali Saya Berada Di Satu Kota Kota Itu Penuh Dengan Patung Seperti Apa yang ditulis Dalam Kisah Rasul Masa 17 Lalu Ada Seorang Perempuan Yang Berusaha Memberikan Makanan Kepada Patung Berhala Itu Dia Sesudah Memberikan Makanan Lalu Dia Pulang Waktu Dia Turun Daripada Tempat Itu Podium Mesbahnya Waktu Dia Turun Setiap Langkah Dia Minta Diberkati Oleh Dewa Lalu Dia Pakai Kulit Pisang Bukan Kulit Itu Daun Pisang Yang Kecil Kasih Nasi Sedikit Tarok Sesudah Jalan Kasih Lagi Satu Setiap Langkah Dikasih Sedikit Nasi Setiap Langkah Dikasih Sedikit Nasi Supaya Untuk Memelihara Dewanya Saya Lihat Dari Jauh Perempuan Ini Begitu Ibadat Begitu Sungguh Sungguh Sambil Jalan Sambil Kasih Nasi Sambil Jalan Sambil Kasih Nasi Setiap Langkah Dikasih Nasi Supaya Tapi Yang Menjadi Heran Saya Rasa Heran Sekali Belakangnya Seekor Anjing Yang Ikut Sebagaimana Perempuan Jalan Pelan Pelan Anjing Juga Pelan Pelan Kecepatannya Sama Sama Pelan Sudara Setelah Dia Kasih Nasi Anjing Makan Dia Kasih Lagi Anjing Makan Dia Kasih Lagi Anjing Makan Terus Saya Lihat Gak Salah Ini Dia Kasih Kedewa Tapi Anjing Bilang Akulah Dewamu Aku Yang Makan Yang Memberikan Kepada Dewa Anjing Yang Menerima Nah Sudara Sudara Paulus Berkata Engkau Cari Allah Engkau Bidang Saya Cari Allah Engkau Cari Allah Allah Yang Mana Allah Yang Mana Yang Kau Cari Hei Anak Muda Kepada Siapakah Engkau Menghadap Kepada Siapakah Engkau Beriman Kepada Siapakah Engkau Beriman Dan Paulus Mereka Hei Orang Atena Hei Orang Gerikap Saya Melihat Di dalam Segala Hal Engkau Sangat Berhormat Sangat Beribatan Kepada Dewa Dewa Sekarang Saya Berkata Kepada Sudara Sudara Di Atena Allah Yang Sedjati Tidak Perlu Diberi Makan Allah Yang Sedjati Tidak Menerima Makanan Dari Manusia Tidak Tidak Seseorang Memberikan Makanan Kepada Allah Sebaliknya Allah Memberikan Makanan Kepada Manusia Mungkin Manusia Memberikan Hidup Kepada Dewa Tetapi Allah Memberikan Hidup Kepada Manusia Mungkin Manusia Memelihara Dewanya Tetapi Allah Memelihara Manusia Alkitab Alkitab Berkata Kepada Kita Allah Tidak Perlu Menerima Makanan Dari Manusia Allah Tidak Perlu Menerima Pemelihara Dari Manusia Allah Tidak Perlu Dibikin Rumah Sehingga Tidak Kehujanan Tidak Sebaliknya Allah Yang Menurunkan Hujan Allah Yang Memberikan Pemeliharaan Allah Yang Membangkitkan Hidup Manusia Allah Yang Memberikan Makanan Dari Bumi Untuk Menyucupi Semua Bakluk Yang Dicipta Tuhan Allah Sendiri Sudara Siapakah Allah Yang Sejati Saya Tanya Keparamu Engkau Berkata Oh Ini Yang Penting Ini Yang Saya Perlukan Waktu Engkau Masih Remaja Engkau Mulai Pikir Benar Engkau Ajaran Agama Kristen Benar Engkau Ajaran Agama Lain Mengapa Dunia Penuh Dengan Banyak Agama Yang Mana Harus Saya Cari Saya Harus Pergi Ke Lembaka Saya Harus Ke Gunung Saya Harus Bertapaka Saya Harus Pergi Ke Tempat Mistik Ke Kepatinan Saya Harus Pergi Kemana Sudara Sudara Demi Nama Tuhan Yesus Saya Berkata Keparamu Engkau Hanya Satu Allah Hanya Satu Allah Dan Allah Ini Adalah Allah Yang Bukan Dijari Oleh Manusia Mereka Allah Yang Mencari Manusia Sudara Sudara Al-Qida Berkata Bahwa Yesus Krisus Datang Kedalam Dunia Dan Dia Merupakan Utusan Allah Yang Mengirim Dia Untuk Mencari Manusia Pada Malam Ini Saya Berkata Keparamu Sudara Bahwa Engkau Sedang Cari Sesuatu Tetapi Tuhan Berkata Dia Yang Mencari Engkau Dia Datang Mencari Engkau Allah Yang Sejati Bisa Diketemukan Oleh Manusia Melalui Tuhan Yesus Yesus Kristus Yang Datang Kedalam Dunia Berwaktu Yesus Datang Di Dunia Dia Berkata Lihatlah Aku Barang Siapa Yang Melihat Aku Dia Bukan Melihat Aku Tetapi Dia Telah Melihat Allah Bapak Yang Telah Mengutus Aku Apa Artinya Artinya Adalah Aku Menjadi Utusan Yang Mengwakili Allah Allah Yang Hidup Allah Yang Sejati Adalah Allah Yang Memprihatin Allah Yang Sejati Adalah Allah Di Dalam Yesus Kristus Yesus Kristus Puji Tuhan Tidak Tidak Dib Tidak Tidak Adil Seperti Kristus Yang Tidak Membelah Tidak Orang Seperti Yesus Benuh Dengan Cinta Kasih Waktu Yesus Berada Di Dunia Dia Temen Telah Menyatakan Sifat Ilahi Yang Paling Konkret Yang paling sungguh-sungguh Dan paling sempurna Pada waktu Yesus Kristus berada di dalam dunia Dan menolak dosa yang paling kecil Dan dia menerima orang berdosa yang paling besar Dengar sekali lagi Pada waktu Yesus Kristus berada di dalam dunia Dia menolak dosa yang paling kecil Dan dia menerima orang berdosa yang paling besar Bisakah engkau menemukan juru selamat seperti dia? No way No one Tidak ada satu Tidak ada caranya Sudara-sudara Only Jesus Hanya di dalam Yesus Kristus Engkau menemukan pengampunan yang sejati Hanya di dalam Yesus Kristus Engkau boleh menampak Allah yang sejati Hanya di dalam Yesus Kristus Engkau mendapatkan pengharapan yang sejati Malam ini Saya bukan datang Untuk memperkenalkan diri saya Saya bukan datang Untuk memperkenalkan teori manusia Saya datang memperkenalkan Yesus Kristus kepadamu Sudara-sudara Hai remaja Dengan tekad yang bulan Carilah Tuhan Karena Tuhan Terlebih dahulu mencari engkau Siapa yang berkata Di sini Tuhan Saya datang Saya memerlukan engkau Segala dosaku engkau tanggung Segala kesedihanku engkau tahu Segala tangisanku engkau mengerti Segala beban ku engkau akan ambil Dan sekarang Tuhan Hidup ku perlu diisi oleh cintamu Engkau Tuhan yang sejati Buka hatimu Buka hatimu Sekarang Buka hatimu Bukan untuk orang lain Untuk Tuhan yang mengasihi engkau Tuhan yang mencipta engkau Maukah sudara? Maukah sudara? Engkau bukan menjawab saya Jawab Tuhan Yesus Dia ada di sini Sekarang Jawab Tuhan Yesus Mari kita tutup kepala Demi nama Yesus Krisus Nama di atas segala nama Nama di atas segala kuasa Nama di atas segala pemerintah Hapamu berdoa kiranya Rokunus yang sudah bekerja di tengah-tengah kami Sekarang akan memelihara kami Dan kiranya Rokunus terus bekerja di dalam hati kami Sampai kami betul-betul mendapat hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Dan di nama Yesus Kristus Hapamu menyerahkan setiap para hadirin Di dalam tangan Allah Bapak yang maha kuasa Pelihara lah kami Jika di tengah kami masih ada orang yang mengeraskan hati Yang masih belum membuka hati Yang tidak di tengah Tuhan Ampunilah kami Beri kesempatan kepada kami Malam ini juga Rokunus terus bekerja di dalam hati kami Dengan doa kami ya Tuhan Kami serahkan kebaktian ini kembali ke dalam tanganmu Engkau telah mendapat segala kemuliaan Karena engkau patut ya Tuhan Engkau selada yang layak Hanya engkau selada yang layak dipermuliakan Dan kami berdoa sekali lagi Dengan segala kerendahan hati Untuk kebaktian besok malam Lusa malam Dan hari minggu sore dan malam Kiranya roh kudus Turunkan hujan rohani kepada kami Kiranya roh kudus menurunkan anugerah kemampunan Dan kuasa keselamatan kepada kami Sehingga lebih banyak jiwa di ibu kota Jakarta ini Boleh kembali kepada Tuhan Dengar doa kami yang kami panyakan Dalam nama Yesus Kristus Penembus dan Juru Selama kami Yang hidup Amin Semua bilang amin Dengar doa kami yang kami panyakan 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 Dengar doa kami yang kami panyakan